hai hai guys welcome back to my channel saya sebagai sekalian guys aku bakal ngasih tolerasi cara mewarnai baju uniform assumer di Sakura school simulator yuk langsung aja kita mulai nah jadi bajunya itu uniform assumer ya guys nah ini aku ganti dulu guys nah ini bentar ya guys nah disini nah di bagian atas ini kan ini uniform biasa ya guys yang kayak di school guys atau di sekolah yang siriri itu pakai ya guys baju uniform atau uniform slim ya guys tapi kalau misalnya yang ini tuh uniform assumer guys yang ini yang ada di bawah ini ya guys yang atasnya tuh udah baju sister dan baju yang bawahnya itu baby satu ya guys tinggal kalian pencet aja uniform assumer kalau udah seperti ini jadi kayak gini tampilan baju uniform assumer yaitu di bagian menu karena edit ya item itu nggak bisa diwarnain guys biasanya kan kayak baju-baju yang kayak biasa yang riri pakai bukan baju sekolah itu kan bisa diganti warnanya sedangkan baju yang ini nggak bisa guys tapi nggak apa-apa ya guys kita langsung aja mulai nah pertama-tama kan kekara edit item props funitur pencet jabuton dan beri material cengge yang batu-bata ya guys yang merah batu-bata kalau menurut aku jangan yang glass metallic sama gloss sama normal ya guys kalau menurut aku ya temen-temen tapi aku nggak tahu juga apakah itu berfungsi atau enggak nantinya pas warna bajunya gitu tapi nggak apa-apa ini kalian nggak mau pakai kalau aku sih mending pakai yang ini aja ya guys lalu kalian exchange sheet kekara edit pencet jabuton yang ada di prop list kalau udah kalian tinggal pencet aja di bagian item ini kebawahin dulu ya guys baru pencet yang di bagian material position itu kali sepuluhnya sedangkan material skill tidak perlu ya guys nah jadi kayak nggak perlu pencet Excel oral dan tidak perlu aktifkan kali sepuluhnya guys seperti ini ya guys kalau udah kita langsung aja mulai pertama-tama kalian pencet X min tiga kali di bagian material position 123 kalau udah seperti ini kalian tinggal pencet min 6 kali di bagian material skill yang ini ya guys minnya yang ini nah pencet aja sebanyak enam kali 123456 kalau udah pencet di bagian material position lagi itu pencet y plus 6 kali 123456 sampai seperti ini lalu kalian tinggal ganti aja baju kalian ini ganti dulu ya guys pilih pakaian nah ini uniform asumur kalau udah seperti ini kalian tinggal duduk aja ke zabuton yang kalian tadi duduk ya guys dan kekara edit zabuton nah disini kalian nggak usah atur apa-apa sama aja yang kayak tadi tinggal kalian balik aja yang material position itu kan tadi X min ya berarti sekarang X plus guys jadi pencet X plus 3 kali di bagian material position ya guys 123 lalu untuk di bagian material skill kalian pencet plus itu sebanyak enam kali 123456 sampai seperti ini sampai kulitnya biru sama kepalanya itu ya itu biru biru gitu kalau udah seperti ini kalian tinggal pencet y min 6 kali di bagian material position 123456 jadi deh guys bagus kan nah tinggal ini aku berdiri dulu dan tinggal keluar sebentar ya guys nah cantik kan guys warnanya itu biru ada kuning-kuningnya di bagian garis-garisnya guys untuk kos kakinya warnanya biru tapi birunya beda dengan bajunya ya guys untuk birunya itu yang di bagian kos kaki itu birunya ke arah muda sedangkan yang bagian sepatunya ini ya itu warnanya hijau terus untuk pita di bagian bajunya itu biru untuk pita di sepatunya itu warnanya putih guys bagus kan wah bagus banget ya guys kita coba dari belakang kita lihat sama aja sih guys warnanya tuh tapi aku suka yang ini ya guys sekarang warnanya biru dengan kuning dicampur gitu kan dicampur maksudnya kayak dibikin gimana gitu cantik gitu guys nah gimana guys gampang kan tinggal kalian ke menu terus pilih aja lokasi yang mau kalian misalnya ya aku di school gate kalian bisa ambil aja screenshot atau apa mungkin atau dibikin video ya guys kalau misalnya sih girlnya itu punya baju sekolah atau uniform asumer yang baru ya guys omgit aku kaget ya guys ada yang jalan ternyata ini guys si pak siapa ini namanya guys bentar ya Pak Daiji satu guys aku kira siapa dong nah cara jadikan tinggal ke menu karena item edit ke pose mode disini kan bebas pilih pose yang kayak gimana kalau aku pilih pose oke nah ini lalu tinggal di bagian karena edit aku beri ini muka guys ekspresi itu dan jadi deh guys gimana bagus banget kan guys nah jadi kayak apa ya kayak bagus aja gitu menurut aku ya guys untuk bagian aksesoris kepalanya atau aksesoris apanya itu kalian bebas mau pilih aksesoris misalnya bando dibikin dari item terus ke head pilih headband kalian bisa atur aja dan diberi warna gitu guys atau mungkin yang lain ya guys nah jadi segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum menutup video ini jangan lupa like comment share dan subscribe sampai ketemu lagi guys bye